yo 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 kembali lagi ke channel ucu klaten channel terkeren sepanjang masa oke guys kali ini kita mau bikin video yang cukup berfaedah ya setelah video-video yang koplak-koplak dan yang gak jelas-gak jelas gitu sekarang aku pengen coba bikin video yang lumayan berfaedah buat kalian oke kali ini saya mau bikin video tentang cara melacak HP seseorang semoga video nanti bisa bermanfaat buat kalian buat ibu-ibu atau buat kakak-kakak yang sudah mempunyai anak karena sekarang zaman canggih guys banyak anak-anak kecil anak SD anak SMP SMA mereka sudah menggunakan smartphone masing-masing jadi bagi para orang tua yang agak khawatir dengan keberadaan anaknya misalkan udah jam pulang sekolah tapi dia belum pulang gak ada pamit atau gimana kan kita sebagai orang tua pasti khawatir kan guys kita bisa mengetahui lokasi keberadaan anggota keluarga terdekat kita ya ya dan utamanya kita bikin video ini untuk hal yang positif tentunya ya guys oh iya saya belum ngopi oke langkah pertama kita harus punya Gmail dulu guys buat kalian yang sudah mempunyai Gmail langkah pertama kita pasangkan akun Gmail kita di HP anak kita misalkan yang mau kita lancak kita ambil HPnya langsung kita masukkan halamat Gmail kita ke HP anak kita tersebut caranya seperti ini oke sekarang kita sudah mengambil HP anak kita kemudian kita buka Gmail disini ada Gmail guys oke kemudian di pojok kiri atas disini ada menu kita klik menu kemudian kita geser ke bawah di bawah disini ada setelan atau setting kita buka setelan atau setting nah kemudian disini ada tambahkan akun setelah itu kita klik yang Google kita klik Google oke kemudian kita masukkan email kita kita klik email atau ponsel kita ketik alamat email kita disini kemudian kita masukkan password oke kemudian kita klik setuju ini adalah proses pemasangan email ke dalam HP tersebut oke disini sudah masuk di bawahnya ada email yang barusan kita masukkan disini guys oke sudah selesai kita masukkan email kita ke dalam HP anak kita guys jadi intinya kalau email kita sudah masuk kesini dan kita tahu passwordnya kita bisa mengetahui aktivitas HP di anak kita tersebut oke setelah itu kita wajib mengaktifkan GPS di HP anak kita ini kita aktifkan GPSnya tergantung dengan tipe HP kita masing-masing guys yang penting HP anak kita tersebut GPSnya aktif bisa juga dengan cara seperti ini kalau di HP ini turunkan ke bawah nah disini ada GPS tinggal kita aktifkan aja kita klik GPSnya nah seperti ini sudah aktif berarti GPS di HP anak kita ini sudah aktif oke setelah kita selesai memasukkan alamat Gmail kita ke HP orang tersebut langkah selanjutnya adalah kamu buka Google Google Chrome kita buka Google Chrome dan kemudian kita klik alamat ini subscribe like bunyikan lonceng terimakasih oke guys sekarang kita kembali ke HP kita masing-masing ini misalkan adalah HP kita sendiri yang disini juga tertanam alamat email seperti yang kita masukkan ke dalam HP anak kita tadi guys jadi disini kita tinggal masuk Chrome kemudian kita ketik alamat disini find my device tulisannya seperti ini ya guys oke seperti ini kemudian kita oke nah disini ada find my device Google kita klik aja oke ini adalah lokasi dimana HP yang tertanam email kita tersebut berada guys bisa kita geser-geser kita bisa mencari lokasi keberadaan anak kita tersebut kita juga bisa memperbesar peta lokasi dimana HP anak kita ini berada guys caranya klik di pojok kanan atas ini ada logo ini kita klik aja oke disini petanya bisa lebih jelas kita bisa mencari dimana lokasi HP anak kita nah disini di pojok kiri atas disini ada ikon 2 HP yang satu HP hitam yang satu HP putih jadi yang warna hitam ini adalah HP anak kita dan yang warna putih ini nah ini adalah HP kita sendiri guys misalkan jadi satu alamat email itu tertanam di dua HP yang satu ke HP anak kita yang satu lagi ke HP kita yang digunakan untuk melacak lokasi tersebut guys nah ini lokasinya juga sama sama-sama disini soalnya HPnya disini semua jadi kita tinggal pilih untuk melacak lokasi yang warna hitam ini adalah HP Redmi kita klik Xiaomi Redmi Note 4 dan yang satunya adalah HP Samsung kita klik yang Samsung ini adalah HP kita gt19060 dan kita bisa menambahkan HP-HP yang lain nanti muncul di daftar atas ini guys dengan catatan email yang kita pasang di HP kita ini sama dengan email yang dipasang ke HP anak kita tadi jadi bisa muncul di Google Find my device guys sangat mudah sekali bukan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat buat kalian semua buat kalian yang belum subscribe channel Ucuk Platen silahkan klik subscribe tombol di bawah guys kalau kalian suka dengan video ini klik tombol like di bawah komen di bawah kasih saran buat saya buat bikin video apa lagi untuk menghibur kalian channel yang berfaedah, channel yang tidak berfaedah channel yang koplak, pokokai, channel campur-campur aduk yang penting kalian suka bye bye terima kasih terima kasih aku joket lagi? eh? ya aku joket lah aku lah aku joket tak joket oke aku joket dua aku joketình kayak ngomongin pengikiran aku joket nai buah ketika aptire ke jadi aku joket Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.